Intro Hai Aria, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu Kali ini saya reading energy full moon yang terjadi tanggal 5 Mei 2023 Energi ini bisa dirasakan 30 hari sebelum 5 Mei Puncaknya di 5 Mei dan kemudian energinya meredah 30 hari setelah 5 Mei Full moon kali ini terjadi di Scorpio, di house ke-8 Aries Energy full moon Aries Tiga kartu, oke deh tiga kartu ya Yang pertama here and now Energy young, masculine, dan a change in the wine Aries Energy full moon pada Aries Di bottom of the decknya Page of wands Seven of swords Justice The star Oke Aries Here and now Ada situasi yang Terjadi Pada saat yang sama Dan Harus diselesaikan saat itu juga Kemungkinan kamu akan menyelesaikan persoalan ini sendiri 30 hari sebelumnya Kamu banyak Melaksanakan kewajiban Melakukan sesuatu yang kamu lakukan sendiri Oke Dengan seven of swords kamu merasa Dicurangi atau Dihianati ya Minimalnya dicurangi lah Kamu merasa dicurangi Kok ini saya kerjakan sendiri semua ya Kok semuanya apa-apa saya Kok saya yang dijadikan superior gitu ya Ini Oke Kamu merasa kebahagiaan kamu Direnggut atau diambil Oleh kewajiban kamu sendiri Atau oleh sesuatu yang kamu lakukan sendiri Oke Nah pada periode ini Nah pada 30 hari sebelum 5 Mei Ada beberapa situasi yang gak enak kamu rasakan ya Antara pikiran dan perasaan berkecamuk bergemuruh ya Jawab-menjawab nih antara pikiran dan batin kamu Kapan nih waktunya saya keluar dari situasi ini Kapan nih saya memulai sesuatu yang baru Di 5 Mei Kamu akan mengetahui Manfaat dari apa yang kamu kerjakan selama ini Dari mana kamu tahu Dari peristiwa yang kamu lihat Dari sesuatu yang kamu rasakan Dari jawaban yang masuk ke dalam pikiran dan batin kamu Dan disini juga ada energi yang Energi maskulin Energi logika Jadi Kesimpulan dari apa yang terjadi di masa sebelumnya Ini kamu nilai dari logika Bukan dari imajinasi atau angan-angan kamu saja Semua kamu perhitungkan Ya secara detail Dari sejak masa lalu atau bahkan dari masa kecil kamu Ya Karena Full moon terjadi di house ke-8 Maka ini ada kaitannya dengan figur ibu Aries Oke Kemungkinan kamu akan menemukan keberanian kamu Untuk Menerapkan Kedisiplinan atau kestabilan di dalam kehidupan kamu Nah kedepannya Disini ada A change in the wind dan the star Hati kamu berbalik Ya Tidak lagi Melihat pada dinding yang sama Oke Kamu seakan diarahkan Ke Hal lain Atau kamu disini memang merasa Perlu untuk mengejar cita-cita kamu Impian kamu Dan keinginan kamu Oke Ada facial horns di bottom of the deck ya Kekonsistenan Oke Jadi selama ini Kamu sudah mempertimbangkan itu semua Namun disini ada page of cups Ini mirip dengan energi dari Apa ya Kalau gak Scorpio Libra Kalau gak salah ya Coba teman-teman tonton videonya Ada page of cups juga Jadi dilemanya batin kamu Masih antara yakin dan tidak Yakin gak nih saya Mengejar impian saya Bukan tentang impiannya Yang kamu tidak yakin Tetapi apa yang kamu lepaskan Ya Apakah kamu seseorang yang mengingkari janji Mengingkari kewajiban Apakah kamu seseorang yang bersalah Ini pertanyaan-pertanyaannya muncul Oke Nah disini dengan adanya page of horns ya Kamu sepertinya mendapatkan informasi-informasi Kabar-kabar Yang Kabar ataupun informasi ini Menuju impian kamu Misalnya Kamu punya keinginan untuk Bekerja di luar kota Mungkin kamu yang mencari Informasi-informasi itu Ya Sehingga kamu akan mendapatkan Informasi balasan Dan informasi inilah yang Kamu jadikan Bahan-bahan ya Untuk kamu kumpulkan Yang suatu saat nanti Jika memang sudah saatnya Kamu akan bergerak Aries Oke Jadi kalau kamu merasa bimbang Kalau kamu merasa dilema Takut bersalah Takut kamu Durhaka Atau lain-lain ya Maka disini Ecing Indowine mengatakan Aries Ini yang meniup kamu adalah angin Angin adalah bagian dari alam Bukan keinginan kamu Jadi jika kamu ingin bertahan Kamu bisa Bertahan Tapi kamu akan merasa Banyak banget tantangannya Tapi kalau kamu mengikuti Pergerakan angin Yang membawa kamu Maka akan semakin ringan Kamu menuju impian kamu Oke Aries Jadi ikuti saja Ikuti saja alur universe Kemana mengarahkan kamu Jika kamu punya cita-cita dan impian Maka Apakah kamu bertahan pada situasi ini Atau kamu mengikuti arah angin Sama-sama menuju Arah cita-cita dan keinginan kamu Hanya saja Ini sudah priorinya Kamu mengikuti arah angin Ya arah angin sudah Bertiup Berbeda dari Priority kamu sebelumnya Mungkin kalau sebelumnya Arah angin itu Membawa kamu untuk Mengabdi Pada Apa yang kamu yakini Dan itu sudah bertahun-tahun Tapi kali ini Sudah beda gitu Dan ini Arah angin ini Akan membawa kamu ke Tujuan baru kehidupan kamu Gitu ya Arah angin ini apa Ini kan gambaran A change in the wind ini ya Tetapi arah angin ini adalah Fase kehidupan Ya Kita lihat pesan dari universe Untuk Aries Pesan untuk Aries Depay off Ya Membayar hutang Aries Hutang kamu sudah terlunasi Hutang karma Balas budi Sudah Sudah selesai Jangan khawatirkan itu Beban lama Dan kebiasaan berhutang Diangkat dari kamu Dan hidup kamu Bebas dari hutang Oke Ini tentang Apa yang kamu yakini Bahwa kamu berhutang budi Dengan seseorang Dan selama ini Kamu stuck di sana Tetapi lama-lama Kamu kok merasa Orang ini mencurangi Atau kamu Kayak berada Pada situasi Tercurangi Itu adalah tanda-tanda Kalau Kamu sudah membayar Hutang budi kamu Oke Artinya sudah saatnya Kamu bergerak menuju Kestabilan Untuk sebagian Aries Mungkin berhadapan Dengan masalah hukum Tapi ini tentang Aries yang menggugat Bisa saja Atau ada Keterlambatan Pembayaran ya Aries Dan mungkin akan ada Seperti Antaman ke kamu Aries Bayar nih hutang kamu Gitu ya Aries Jadi kalau memang Masih ada Dana yang kamu Alokasikan untuk Hal-hal lain Lebih baik kamu Utamakan untuk Membayar hutang Kenapa? Karena kamu menuju Cita-cita dan Tujuan yang baru Oke Saya pikir cukup Sampai disini Aries Semoga bacaan ini Bermanfaat Nantikan video selanjutnya Jangan lupa di like Comment share Untuk personal reading Berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi Video ini Atau ada di awal video Untuk menonton Video-video eksklusif Channel ini Join dulu membership Linknya ada di deskripsi Video ini Atau ada tombol bergabung Di samping foto profile Channel ini Thank you for watching Aries Bye-bye